Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Keatas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Baik itu nikmat iman Nikmat Islam Nikmat sehat Nikmat kelapangan waktu Serta nikmat-nikmat yang lainnya Kemudian Sebagai seorang yang maka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hendaknya Kita sebagai seorang yang mengaku tadi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Baik itu nikmat yang besar Maupun itu nikmat yang kita anggap kecil Kemudian Sebagai seorang yang beriman kepada Nabi kita M.S.W. Mendaknya Kisah senantiasa Mengingat Nabi kita M.S.W. Satu caranya adalah dengan Berselawat kepada Nabi kita M.S.W. Rasulullah mengatakan Mensyukuri segala nikmat yang beriman kepada Nabi kita M.S.W. Sebagai satu kali Maka Allah akan berselawat Kepadanya Sebanyak sepuluh kali Kemudian Kita yang mengaku cinta kepada Nabi kita M.S.W. Bagaimana cara mengungkapkan cinta kita kepada Ia Dengan cara banyak mengingatnya Salah satunya tadi adalah dengan banyak Berselawat kepada Nabi kita M.S.W. Ikhwati filah A'azakumullah Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Seorang yang beriman kepada Nabi M.S.W. Hendaknya Segala apa yang Ia lakukan sehari-hari Hendaknya Segala perbuatan Berilaku Ia Yang Ia Senantiasa lakukan Hendaknya Yang Ia lakukan tersebut Didasari Karena Kecintaan Ia kepada Allah Dan juga kepada Rasulullah M.S.W. Terutama Itu adalah perkara-perkara ibadah Yang dimana jelas Perkara Atau Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah Itu harus Dengan Cara Mengikuti apa yang Diperintahkan oleh Nabi kita M.S.W. Ikhwati filah A'azakumullah Di siang hari yang cerah ini Terutamanya Kita yang mengaku sebagai seorang Muslim Walaupun Cerah Agak berlebihan Atau mungkin Panas Yang cukup Terik Dan yang sebagainya Hendaknya Senantiasa kita bersyukur kepada Allah S.W.T. Jangan Malah mengeluh Jangan kita katakan Wah Panas sekali Waduh Terik sekali Dan lain-lain Akan tapi kita katakan Alhamdulillah Allah Masih memberikan kita nikmat Panas Karena pada sejatinya Jika nikmat panas Itu Allah angkat Jika nikmat Disinari oleh matahari Allah angkat Maka Seketika itu juga Disebutkan Seluruh dunia Akan dilipiti oleh kegelapan Dan bahkan Suhu dunia Pun juga akan Menurun drastis Oleh karena itu Setiap apapun Yang kita rasakan Baik mungkin Itu adalah perkara-perkara Yang Menyedihkan hati kita Atau mungkin Menyengsarakan kita Atau yang lain-lainnya Maka Hendaknya Kita semua syukuri Hal-hal tersebut Karena pada sejatinya Semua itu Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ihwati fila Ashaqamullah Ada Satu anggota Badan Manusia Yang Dimana Anggota Badan tersebut Bisa menyebabkan Pertikaian Bisa menyebabkan Perperangan Bisa menyebabkan Perkelahian Bahkan Bisa menyebabkan Kematian Dan yang sebagainya Apa anggota Badan tersebut Yaitu lisan Dari manusia Bahkan Dikatakan bahawasannya Lisan Itu lebih tajam Daripada pedang Bahkan juga Disebutkan bahawasannya Lisan Itu tidak bertulang Akan tetapi Dikarenakan lisan Bisa menyebabkan Dua orang saudara Bisa menyebabkan Bahkan antar negara Terjadi perperangan Seperti perdebatan Atau yang dimulai Dengan perdebatan Atau diperselisihan Dan semacam Berarti disini Menunjukkan bahawasannya Hendaknya kita Sebagai seorang Yang mengaku muslim Mengaku beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hendaknya kita Senantiasa menjaga Lisan kita Dari perkara-perkara Yang bisa menyebabkan Kita tergelincir Atau dari perkara-perkara Yang bisa menjatuhkan Orang lain Atau yang lainnya Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas Rasulullah wa ta'ala Beliau mengatakan Jika Seorang yang berkata Dengan perkataan yang baik Maka Ia akan Beruntung Atau Jika ia berkata Dengan perkataan yang Tidak baik Maka Kecelakaan yang akan Menimpanya Ikhwati fillah A'zakumullah Dan Disini Menunjukkan Bahawasannya Salah satu Di antara Sahabat Nabi kita Muhammad s.a.w. Ibn Abbas Mengingatkan kepada kita Bahawasannya Hendaknya kita Senantiasa menjaga Lisan kita Dari perkara-perkara Yang bisa membahayakan kita Rasul kita Muhammad s.a.w. Mengatakan bahawasannya Seorang yang dianggap Sebagai seorang muslim Itu adalah Yang saudara muslim Lainnya Selamat dari Keburukan lisannya Dan keburukan tangannya Menunjukkan bahawasannya Ketika kita Mengaku sebagai Seorang muslim Seorang yang beriman Kepada Allah s.w.t Hendaknya kita Senantiasa menjaga Lisan kita Jangan sampai Saudara kita Tersakiti Dengan ucapan Yang keluar Dari lisan kita Karena pada Sejatinya Lisan tersebut Adalah Di antara Anggota badan Manusia Yang Bisa menyebabkan Pertikaian Perpecahan Dan yang semacamnya Insya Allah Kita lanjutkan Setelah jidah berikut ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita lanjutkan Allah s.w.t Allah s.w.t Berfirman Allah s.w.t Berfirman Allah s.w.t Berfirman Di dalam Kur'annya Di dalam Kalemnya Yang mulia Allah s.w.t Mengatakan Bahawasannya Tidak ada Satu ucapan pun Yang keluar Dari lisan manusia Pada Sejatinya Apapun Yang keluar Dari lisan manusia Tersebut Di sisinya Ada malaikat Yang akan Mencatat Apa yang keluar Dari lisan tersebut Sampai-sampai Imam Ahmad Sendiri Ketika Ia sedang Dalam Keadaan sakit Kemudian Datang Seorang Tabiin Yang bernama Tawus Pada saat itu Imam Ahmad Dalam Keadaan sakit Kemudian Ia merintih Dikarenakan Sakit Yang ia derita Kemudian Tawus Mengatakan Kepada Imam Ahmad Bahawasannya Berhentilah Dari merintih Kemudian Seketika itu Juga Lantas Imam Ahmad Berhenti Merintih Dari sakit Yang ia derita Karena Ia takut Rintihan tersebut Akan dicatat Oleh malaikat Berarti Menunjukkan Bahawasannya Hanya sekedar Rintihan sakit Saja Itu Bisa Menjadi Pengaruh Buruk Atau Bisa Menjadi Salah satu Di antara Catatan Buruk Karena Pada Sejatinya Ketika Seorang Sakit Itu Kita Diperintahkan Terima kasih Sakit adalah Allah akan menggugurkan dosa-dosa orang yang sedang dalam keadaan sakit. Dan singkat cerita, Imam Ahmad, seketika itu juga ia tidak lagi merintih kesakitan disebabkan oleh penyakit yang ngederita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bisa menjaga lisan kita dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan marah bahaya? Atau perkara-perkara yang sia-sia? Atau perkara-perkara yang bisa mendatangkan pertikaian? Perpecahan? Bahkan mungkin peperangan dan sebagainya? Khawatifillah A'azakumullah Kemudian, Rasul kita Muhammad SAW juga mengatakan di dalam banyak dalilnya Atau di dalam banyak hadisnya, salah satunya adalah Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir Fal yakul khairan awliyasmun Rasulullah SAW mengatakan Barang siapa yang dia telah mengakui dirinya beriman kepada Allah Dan kepada hari akhir Maka Fal yakul khairan maka hendalah ia berkata dengan perkataan yang baik Awliyasmun Atau jika ia tidak bisa berkata dengan perkataan yang baik Maka lebih baik ia diam Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Di antara penyakit manusia Adalah dengan mudahnya Mengeluarkan perkataan-perkataan yang bisa menyinggung saudaranya Atau perkataan-perkataan sia-sia Atau perkataan-perkataan yang bahkan bisa mengandung kekufuran dan yang semacam Oleh karena itu disebutkan Bahwasannya yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam nerakanya Allah SWT Adalah karena lisannya Salah satunya Adalah Dikarenakan Mencela Saudaranya Sebagaimana yang dikatakan Kalau negbi kita Muhammad SAW Mencelah saudaranya Atau mencelah seorang muslim Menghardiknya Atau menghinanya dan semacamnya Maka itu adalah bentuk dari kefasikan Sebagaimana juga yang kita ketahui bahwasannya Fasik itu adalah Orang yang buruk Bahkan dikatakan Fasik itu adalah orang yang senantiasa melakukan Perbuatan-perbuatan yang buruk Berarti disini menunjukkan bahwasannya Ketika seorang Itu menyakiti saudaranya Menggunakan lisannya Berarti Seluruh kehidupan yang ia lakukan Itu dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang buruk Karena pada sejatinya Seorang muslim yang baik itu adalah Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang kita sampaikan tadi Adalah Seorang muslim Yang bisa menjaga lisannya Dari perkataan-perkataan Atau dari perbuatan-perbuatan Yang bisa menyebabkan Saudaranya terhina Saudaranya terlecehkan Atau yang semacamnya Ikhwatifillah A'azakumullah Dan Dikatakan juga bahwasannya Banyak diantara penghuni neraka itu adalah karena lisannya Karena lisan itu mencakup Perkataan dusta Ghibah Fitnah Berkata agama tanpa ilmu Bahkan Sampai Keluar dari lisannya Perkataan-perkataan yang bisa mengandung kesyirikan Bisa mengandung kekufuran Contohnya Seorang yang dengan sengaja Mengatakan bahwasannya Solat itu tidak wajib Atau seorang yang dengan sengaja Mengatakan bahwasannya Semua agama itu sama saja Atau bahkan Seorang yang Dengan entengnya Mengatakan bahwasannya Diantara sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW Seperti jenggot Seperti celana cingkrang Atau di atas mata kaki Itu adalah Perbuatan orang-orang yang kolot Mereka mengatakan Orang yang berjenggot Itu adalah seperti kambing Dan juga mereka mengatakan Orang yang menaikkan kain di atas mata kaki Itu adalah seperti orang yang sedang dalam keadaan kebanjiran Waliyyatudillah Sungguh perbuatan tersebut Sebagaimana Allah katakan di dalam firmannya Ketika seorang yang bercanda tentang agama Maka Allah mengatakan Ia telah kafir setelah beriman Waliyyatudillah Oleh karena itu Marilah kita senantiasa menjaga lisan kita Karena pada sejatinya Segala sesuatu yang keluar dari lisan kita Itu adalah Perkara yang akan dipinta Pertanggungjawabannya oleh Allah SWT Sebagaimana disebutkan oleh Allah tadi Ma yalfizu min kawulihi Illa ladaihi roki bunati Ma'asirul muslimin Ihwatifillah A'azakumullah Oleh karena itu Sebagai seorang yang mengaku muslim Sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah SWT Lisan kita Adalah Hal Atau adalah salah satu anggota Bahkan Anggota tubuh kita Atau anggota badan kita Yang memang harus sangat kita jaga Karena Lisan Bisa Membuat kita Dicampakkan oleh Allah Kedalam nerakanya Allah SWT InsyaAllah kita lanjutkan Setelah jeda berikut ini Ikhwatifillah Kita lanjutkan Sebagaimana telah kita sebutkan Tadi bahwasannya Di antara faktor-faktor yang bisa menyebabkan Seorang itu dicampakkan oleh Allah Adalah karena lisan Dan juga Karena lisan juga bisa menyebabkan Seorang masuk ke dalam surganya Allah SWT Oleh karena itu Hendaknya kita senantiasa menjaga lisan kita Dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan Marah bahaya Atau perkara-perkara yang bisa mencampakkan kita Kedalam nerakanya Allah SWT Kita ganti Ucapan kita yang biasanya adalah Ucapan-ucapan yang tidak ada maknanya Atau ucapan-ucapan yang bisa menyakiti saudara kita Atau ucapan-ucapan yang bisa mendatangkan marah bahaya Kita ganti dengan perkataan-perkataan Atau dengan ucapan-ucapan Yang dimana Nabi kita M.S.W.T. mengatakan Tidaklah seorang yang Berkata dengan perkataan Yang tidak ia ketahui Kemudian Allah angkat derajatnya Maksudnya adalah Perkataan tersebut adalah jelas Perkataan-perkataan yang Perkataan tersebut Adalah perkataan yang dinilai Atau yang bernilai pahala Atau perkataan-perkataan makruf Perkataan-perkataan baik Seperti berzikir kepada Allah SWT Seperti bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Seperti berkata baik kepada sahabatnya Atau berkata baik kepada saudaranya Atau perkataan-perkataan Atau ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya Adalah hal-hal yang bermanfaat saja Berarti disini menunjukkan bahwasannya Begitu mudahnya Manusia Mengucapkan perkataan yang buruk Dan begitu mudahnya juga manusia Mengeluarkan perkataan-perkataan Yang baik Oleh karena itu Hendaknya kita senantiasa Introspeksi diri kita Apa yang kita keluarkan Dari lisan kita Apa yang kita ucapkan Hendaknya kita pikirkan matang-matang Apakah ucapan tersebut Bermanfaat bagi kita Apakah ucapan tersebut Tidak menyakiti saudara kita Apakah ucapan tersebut Adalah perkataan yang baik Atau ucapan yang mengandung Hal-hal yang baik saja Karena diantara Ibadah-ibadah Yang Mudah Untuk digerakkan Atau mudah untuk Diucapkan Atau mudah untuk dilakukan Adalah Ibadah-ibadah Yang dilakukan oleh lisan kita Seperti berzikir Yang kita sebutkan tadi Seperti berselawat Dan yang semisalnya Ihwatifillah A'azakumullah Kemudian Ada Sebuah Hadis juga Yang dimana Hadis tersebut Menunjukkan Keutamaan Berkata Perkataan Atau Mengeluarkan Ucapan dengan Perkataan yang baik Atau Yang keluar dari lisan kita Adalah perkataan Perkataan yang baik saja Atau perkataan Yang ma'ruf Bahkan Perkataan yang baik Itu bisa Posisinya Lebih mulia Ketimbang Ibadah-ibadah Yang Dimana Ibadah tersebut Memiliki Kutaman yang besar Seperti sedekah Kita ketahui Bahwasan yang sedekah Memiliki Keutamaan yang Begitu besar Akan tetapi Ketika seorang Bersedekah Akan tetapi Karena Ia bersedekah Bisa Menyakiti Hati orang lain Seperti Contohnya Kalau bukan Karena aku Si fulan Itu tidak bisa makan Atau karena Bukan sedekah aku Masjid itu tidak akan terbangun Atau karena Kalau bukan Karena aku Beri uang Maka mungkin Ia tidak akan bisa Makan hari ini Maka Perkataan tersebut Adalah Bisa menyebabkan Sedekah yang Ia lakukan Bukan malah menjadi Pahala Akan tetapi Mendatangkan Kehancuran Bagi ia Lebih baik Kita berkata Dengan perkataan Yang ma'ruf Lebih baik Kita berkata Dengan perkataan Yang menyenangkan Hati saudara kita Daripada Kita bersedekah Daripada kita Memberinya uang Akan tetapi Kita umpat dia Kita jelekkan dia Kita jatuhkan dia Atau kita Ungkit-ungkit Pemberian kita Kepada ia Waliyahzubillah Ma'asiran muslimin Ikhwati fillah A'azakumullah Di akhir Kita ingatkan Atau saya ingatkan Pribadi Terususnya Untuk saya pribadi Dan untuk Kau muslimin Untuk tetap Selalu Senantiasa Menjaga Lisan kita Dari perkara-perkara Yang bisa mendatangkan Pertikaian Bisa mendatangkan Hal-hal yang Tidak Kita inginkan Contohnya Seorang yang mungkin Tidak sengaja Mengumpat temannya Atau seorang yang Dengan tidak sengaja Mengeluarkan perkataan-perkataan Yang mengandung Kekufuran Dalam sejenisnya Oleh karena itu Marilah kita senantiasa Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita Allah jauhi dari Perkara-perkara Yang keluar dari Lisan kita Yang bisa Membahayakan kita Karena ada satu pepatah Yang mengatakan Mulutmu adalah harimau Dan Juga Diingatkan Kepada kaum muslimin Dan Kepada saya pribadi Mudah-mudahan Kita Tetap bisa menjaga Lisan kita Dari perkara-perkara Yang Pada sejatinya Perkara tersebut Kita anggap sepele Kita anggap mudah Kita anggap gampang Akan tetapi Perkara tersebut Malah membuat kita Tergelincir Dan masuk ke dalam Merakanya Allah subhanahu wa ta'ala Waliyyadubillah Oleh karena itu Juga Kita ganti Ucapan-ucapan Yang keluar dari Lisan kita Itu dengan perkataan-perkataan Seperti Contohnya Yang awalnya Atau yang biasanya Kita menghadirkan saudara kita Dengan celaan-celaan Kita ganti dengan Mendoakan dia Seperti Barakallahu fikum Atau Yang lain-lainnya Itu Akan menjadikan Kita Termasuk Kedalam Orang-orang Yang Allah angkat Kemuliaan diri Di dalam diri kita Karena pada sejatinya Ketika seorang Mendoakan saudaranya Maka doa tersebut Akan kembali Kepada ia Begitu juga dengan Seorang yang mencelah Orang lain Seperti juga Orang yang Menghardik orang lain Maka bisa saja Hardikan tersebut Akan kembali Kepada diri ia sendiri Mungkin Itu saja yang bisa Kita sampaikan Pada siang hari ini Mudah-mudahan Allah meridui Apa yang kita lakukan Mudah-mudahan Allah mencatat Setiap Amal kita Dengan amalan Yang diterima oleh Allah SWT Dan kita hari Natafi bihada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.